Kuping gajahnya besar-besar Halo semua kembali lagi di channel Tristan and Brudens Sekali ini saya mau sharing tentang tanaman kuping gajah Bener enggak sih kalau tanaman kuping gajah itu bisa membawa hoki atau keberuntungan? Terus rahasia apa yang saya punya tentang cara menanam kuping gajah ini? Ini sebenarnya cerita tentang rahasia kuping gajah ini saya dengar sendiri langsung dari mendiang uas saya Sewaktu saya masih kecil saat itu saya masih bersekolah di SD Jadi sudah lama sekali Tapi cerita itu terus nempel di benak saya hingga sekarang Tapi sebelum cerita tentang rahasia cara menanam kuping gajah ini Saya mau membacakan literasi tentang tanaman kuping gajah terlebih dahulu ya Tanaman kuping gajah memiliki nama latin atau ilmiah anturium Merupakan tanaman semak yang bisa hidup di segala cuaca Disebut tanaman kuping gajah karena memiliki daun yang besar hingga seukuran telinga gajah Tanaman ini termasuk tanaman berumah satu Dimana bunga jantan dan bunga betina berada dalam satu bunga Yang unik dari bunga tanaman kuping gajah adalah Sekalipun menyatu tetapi sel jantan dan betina memiliki morfologi berbeda Sel jantan terlihat dari munculnya benang sari Sedangkan sel betina memiliki lendir Tanaman daun kuping gajah ini tidak cocok apabila ditanam di tempat yang langsung terkena sinar matahari Dalam kurun waktu yang cukup lama Daun kuping gajah akan mudah layu bila terkena sinar matahari cukup lama Nah sekarang saya mau cerita tentang rahasia dari uak saya Jangan protes ya karena ini hanya sekedar dongeng masa kecil Menurut uak saya yang kebetulan seorang pecinta tanaman Karena di rumahnya banyak sekali aneka tanaman yang sengaja dipelihara oleh almarhumah Dulu saya sering berbincang dengan beliau Nah salah satu cerita yang disampaikan oleh beliau adalah tentang kuping gajah ini Menurut beliau jika mau menanam kuping gajah harus komplit Ada jantannya dan ada betinanya Beliau pun menunjukkan mana kuping gajah jantan dan mana kuping gajah betina Walaupun hal ini sudah dijelaskan di awal video tadi Tentang morfologi kuping gajah yang berumah satu Saya tetap menghargai sharing dari beliau Dan mencintainya sebagai dongeng masa kecil saya Jadi menurut uak Kalau menanam kuping gajah komplit jantan dan betina Nah ini kuping gajah yang jantannya Ini yang jantannya Ini yang jantan Ini jantan Ini yang betina ya Kayak yang tadi Bedanya kalau yang jantan itu Ruas-ruas tulang daunnya lebih kurus Lebih ramping ruas-ruas tulang daunnya Kayak gini Ini yang jantan kayak gini Ini kalau yang betina kan Ruas-ruas tulang daunnya Agak lebih besar ya Nah kalau yang jantan Lebih kecil Warnanya juga beda Agak lebih muda yang jantan Kalau yang betina Hijaunya lebih tua Lebih tebal juga kulit daunnya Tanaman yang juga dikenal dengan nama Anturium kristalium ini Sudah cukup dikenal di kalangan pencinta tanaman hias Jika ditanam di area taman atau pekarangan rumah Daun kuping gajah disebut-sebut akan mendatangkan rejeki dan kekayaan materi berlimpah Walauhu alam ya Yang jelas pastinya kita berdoa dan berharap yang baik-baik saja tentunya Tanaman daun kuping gajah sangat mudah perawatannya Cukup dengan menyirami secara berkala dan secukupnya Sedangkan peniangan bisa dilakukan apabila diperlukan saja Nah kalau ini jenis kuping gajah yang kecil-kecil Kecil-kecil jenisnya Perdu ya ini mah Perdu kecil-kecil Jenis yang kecil-kecil Kuping gajah ini adalah salah satu tanaman favorit kesayangan saya Karena bentuknya yang indah dengan daunnya yang ekstra lebar Menurut saya bisa membuat suasana rumah menjadi lebih asri dan segar Nah teman-teman demikianlah sharing dari saya tentang tanaman kuping gajah ini Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat Semoga videonya bermanfaat Tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan & Prudence Dan jangan lupa subscribe juga channel ini ya Biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi Terima kasih I'll see you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!